Tetapi sekarang kita lihat pertahanan yang memacu kehadapan ialah Vietnam, Indonesia cara like juga subscribe Di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang menarik sekali dimana pernah ada satu pernyataan dari Menteri Pertahanan Malaysia dimana setelah melihat bagaimana perkembangan industri pertahanan di Indonesia beliau mengatakan kalau Malaysia harus mencontohi Indonesia Oke seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar kita akan lihat dulu Pemain industri pertahanan Malaysia harus contohi kemajuan industri pertahanan Indonesia demikian, seperti yang dikatakan Mat Sabu saat menjabat Menteri Pertahanan Malaysia saat kunjungannya ke Indonesia beberapa tahun yang lalu Keinginan itu bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Angkatan Tentara Malaysia Mat Sabu mengatakan, kita bisa ada kerjasama dengan pihak Indonesia dan kejayaan Indonesia dalam industri tempatan Indonesia yang amat mengagumkan saya harap Malaysia tidak ketinggalan Selain itu, Mat Sabu juga berharap Universiti Pertahanan Malaysia bisa bekerja sama dengan institusi kerajaan di Indonesia agar Malaysia bisa mengeluarkan sendiri peralatan ketentaraan sendiri Mat Sabu yakin, rakyat Malaysia juga punya kepakaran untuk memastikan Malaysia mampu menjadi negara industri pertahanan terkemukan di dunia demikian pernyataan Mat Sabu di depan media masa Malaysia Selain itu, Mat Sabu juga mengakui di depan Parlemen Malaysia bahwa industri pertahanan Malaysia sudah tertinggal jauh dengan industri pertahanan dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Indonesia 01200 penyelidikan dan pembangunan pertahanan apabila saya bertemu dengan Menteri Menteri Pertahanan daripada negara-negara ASEAN dan sudah tentulah negara-negara yang punya kuasa BITO di Bank Sabu 1 kita tak boleh banding dengan mereka tapi peruntukan kepada penyelidikan dan pembangunan pertahanan di Malaysia amat rendah saya letakkan amat rendah bila kita berbual, berbincang dengan Menteri Pertahanan negara ASEAN yang lain bila saya tanya berapa peruntukan untuk penyelidikan seperti kita di strike kita nak menyebut angka kita itu kita rasa segan kerana peruntukannya terlalu rendah sebab peruntukan kepada penyelidikan terutama strike dan sebagainya perlu dipertingkatkan sebab keperluan pertahanan ini tetap ada walaupun aman ataupun berperang dalam keadaan aman kita bersedia untuk perang dalam keadaan perang kita bersedia untuk aman ini adalah yang selalu dipahami dalam hal pertahanan dan sekarang ini pula soal penyelidikan yang paling penting untuk kita ada drone, UAV dan sebagainya perkara-perkara yang cukup penting dalam sistem pertahanan sekarang ini sekarang ini melalui peralatan ini dapat ditinjau daripada jauh kalau ada musuh-musuh yang datang atau cuba datang atau mereka merancang untuk datang boleh dikesan melalui alat-alat pertahanan modern ini sebab itu bagi saya strike perlu diangkat mertabat bekerjasama dengan UPNM untuk membuat penyelidikan jangka pendek dan jangka panjang janganlah kita melihat di sudut peruntukan kepada penyelidikan ini di sudut untung rugi tapi kena dilihat di sudut pertahanan dan keamanan yang perlu dijaga setiap waktu dan setiap masa sebab itu dengan 26 juta ini saya rasa terlalu kecil di zaman ini kalau nak dilihat Malaysia berada di kawasan pak airan iaitu pertemuan antara Laut Pasifik, Selat Melaka yang begitu sebok Laut Cina Selatan dan sebagainya perlu kepada penyelidikan yang lebih hebat untuk menjaga sistem pertahanan Malaysia sekarang dan pada masa yang akan datang yang kedua 030-400 S-Zone juga peruntukannya terlalu kecil sebab kita tahu Sabah sekarang ini dia berdepan dengan Laut Cina Selatan dan juga berdepan dengan perairan Filipina maka di sini kita lihat kesan-kesan awal nak diketahui supaya serangan-serangan kalau ada sama ada pirate ke ataupun mereka yang terlibat untuk melakukan jenayah dapat dikesan lebih awal oleh itu kita adalah memperbanyakkan boot-boot laju FIC dan sebagainya yang ada sekarang saya yakin ianya tidak cukup bahkan kalau dicampur dengan yang rosak dan sebagainya kalau ditanya oleh negara lain kita tak akan beritahu berapa yang kita ada yang bersiap-siaga untuk menjaga perairan yang begitu penting oleh itu peruntukan ini terlalu terlalu sedikit karena perairan itu begitu penting tambahan pula Laut Cina Selatan sekarang menjadi kawasan pertarungan pertarungan kuasa-kuasa besar dan Malaysia sebuah negara berkecuali naklah memainkan peranan lebih hebat lagi untuk menjaga keselamatan dan S-Zone ini yang peruntukannya sebegitu saya nampak ianya terlalu kecil kalau dibandingkan dengan peruntukan-peruntukan yang kita jangka perlu ditangguhkan dahulu yang lain-lain ataupun peruntukan-peruntukan propaganda kepada pemerintah seperti jasa dan sebagainya itu boleh ditiadakan atau dikurangkan tetapi peruntukan keselamatan ini mau tidak mau mesti dipertingkatkan dari masa ke semasa kita lihat sekarang ini industri pertahanan yang Malaysia yang memulakan hebat dalam industri pertahanan tetapi sekarang kita lihat pertahanan yang memacu ke hadapan ialah Vietnam Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam mereka membuat kapal terbang dan sebagainya kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang oleh itu kita harap kerajaan yang ada ini memang mereka kata ada duit dan di sini perlu ditumpukan memang soal keselamatan ini kita tak boleh lihat untung macam kementerian lain tetapi ia adalah kewajipan karena ia cukup penting kita tidak mau tentera-tentera kita tertinggal di sudut menggunakan teknologi baru khasnya dalam bentuk drone UAV dan sebagainya untuk mengesan kehadiran musuh ataupun menjaga keselamatan negara supaya sentiasa oke teman-teman ya pernah ada satu pernyataan dari Menteri Pertahanan Malaysia yang mengatakan Malaysia harus mencontohi Indonesia setelah melihat bagaimana perkembangan perindustrian pertahanan yang ada di Indonesia dulu memang pernah Malaysia jaya untuk di bidang militer untuk persenjataannya tetapi sekarang nampaknya lemah sekali seperti yang kita simak dalam video tadi bagaimana Malaysia dengan dana yang kecil bagaimana bisa Malaysia untuk bisa meningkatkan persenjataan persenjataan untuk militernya yang baru dan untuk Indonesia sendiri sekarang bisa kita lihat ya bagaimana industri pertahanan Indonesia yang lumayan maju dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Pindad dan lain-lain oke teman-teman demikian satu buah video yang menarik sekali dimana Malaysia perlu mencontohi Indonesia dan juga perlu bekerja sama dengan Indonesia oke menurut teman-teman gimana silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe selamat